Dan Pak Mirsa, kini kita bergabung dengan Dipo Nur Bahagia yang berada di apartemen Green Pramuka untuk memantau seperti apa kondisi terkini di sana. Dipo, apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari pengelola apartemen Green Pramuka? Situasi di apartemen Green Pramuka City memang masih terbilang kondusif dan juga masih beroperasi seperti biasanya setelah terjadi konflik antara salah satu penghuni yakni Komika Aco dengan pengelola dari apartemen Green Pramuka City beberapa waktu yang lalu. Namun walaupun terbilang masih kondusif dan masih beroperasi seperti biasa, tadi pada saat kami mencoba mengkonfirmasi dengan pihak pengelola dari apartemen Green Pramuka City tadi kami sempat menjumpai beberapa warga yang mengeluhkan terkait dengan pengelolaan ataupun pelayanan yang diberikan oleh manajemen dari apartemen Green Pramuka City. Salah satu yang tadi menjadi sorotan ialah adanya Satpam yang bukan merupakan Satpam resmi dari apartemen Green Pramuka City, namun hanya Satpam berstatus BKO ataupun diperbantukan, namun sudah berjaga di beberapa wilayah yang terdapat di apartemen Green Pramuka City dan itu dikeluhkan oleh warga. Sebelumnya memang Aco sudah ditetapkan sebagai tersengka dikarenakan mengkritik ataupun mengkritik apartemen ataupun pengelola dari apartemen Green Pramuka City ini dikarenakan terdapatnya sejumlah pelayanan yang dinilai kurang baik begitu. Dan ini memang tadi pada saat kami menjumpai warga, ini pun sejalan dengan apa yang dirasakan oleh warga. Sekiranya ada empat kritikan ataupun sampaian yang diberikan Aco kepada pengelola melewati blog dan juga twitter ya. Yang pertama ialah terkait dengan tidak kunjung diberikannya begitu sertifikat kepada para penghuni yang memiliki unit di apartemen Green Pramuka City walaupun sudah tinggal dua tahun lama, lebih lama begitu, Zaki dan juga Anissa. Dan isu yang cukup panas ialah terkait dengan lahan parkir dikarenakan lahan parkir B1 dan B2 di apartemen Green Pramuka City ini tidak dapat digunakan oleh penghuni dan dinilai dikomersialisasi oleh para pengelola dari apartemen Green Pramuka City. Dan ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh para pemilik apartemen dengan lahan yang tersedia di apartemen Green Pramuka City. Dan tidaknya itu, para penghuni juga mengeluhkan terkaitkan iuran pengelolaan lingkungan yang dinilai terlalu mahal dan juga adanya biaya renovasi unit apartemen yang harus dibayarkan kepada pengelola. Dan sampai dalam saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan oleh pihak dari pengelola apartemen Green Pramuka City sedang diberlangsungkan mediasi antara manajemen dengan pihak Aco dan kami pun masih menunggu sampai dalam saat ini apa hasil mediasi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut di Polda Metro Jaya. Zaki dan Agniza kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Dipo Nur Bahagia melaporkan langsung dari apartemen Green Pramuka City Jakarta. Selamat bertugas kembali.